Hai logis kembali lagi bersama saya kalian pernah ngasih pada saat nge-print 3d print hasilnya malah nge-step gini ya nge-step gini nah sedangkan yang bagus itu harusnya seperti ini harusnya yang bagus tuh seperti ini tapi kenapa bisa step seperti ini dan kenapa juga bisa step seperti ini Oke mari kita bahas ini permasalahannya ada di dia naik atas naik atas adalah sumbu Z berarti pemasalahan ada di sumbu Z mesin printer untuk ini X dan Y dia aman ya X dan Y diaman bagus Oke indikasi lainnya mengenai printer 3d itu dari sini ini kita lihat dulu ini Y ini motor Y bagian bed adalah sumbu Y dan untuk nozzle dia sumbu X dan Z itu ada di atas sini yang naik ke atas ya nah permasalahannya ada di mana nah kita lihat dulu nih ini permasalahan indikasinya ya indikasinya dulu aja untuk sumbu X permasalahannya kalau Hai 3d printer rakitan yang sudah yang kalian rakit sendiri ya itu misalnya kalian ini berisik banget nih pada saat proses printing berarti permasalahan ada di rodanya Hai lihat sini mungkin masing-masing printer 3d beda-beda ya untuk settingan ya Nah ini roda bawah ini yang bisa diubah-ubah ya bisa diatur Nah untuk yang bagus itu untuk yang bagus itu ini roda nggak boleh terlalu kencang ya nggak boleh terlalu kencang dan nggak boleh terlalu longgar ciri-cirinya adalah kalau ini longgar banget nih kalau longgar banget dia bener-bener jeduk-jeduk ya bener-bener jeduk ini masih jeduk dikit nih cuman jeduk semili doang goyangnya dia nggak akan berpengaruh terus untuk rodanya dia ininya diem ya diem terus kita rodanya kita putar Hai roda berputar itu cuman serat-serat aja ya ini si nozzlenya dia tidak bergerak ini bagus dia cuman serat-serat tuangnya cuman serat-serat tuang bukan gelosor nah ini sumbu X yang kita permasalahkan nih kenapa bisa jadi step step seperti ini ya setep seperti ini dia ada di roda juga ini roda permanen dan ini roda yang bisa diubah untuk ini kita bikin longgar aja bener-bener longgar karena pada saat dia sistemnya ke atas dia bener-bener ada pergerakan dia bukan gerak berat ya bukan kerja berat untuk sistem Z ini karena dia cuman pergerakannya dikit aja dikit semili 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 dan semili nah untuk sumbu Y sumbu Y ini bermasalah kita bisa lihat juga nih indikasinya dia cuman serat-serat-serat aja pada saat sama seperti pada saat kalian setting nozzle ke bed itu ukurannya segimana nah seperti itulah dia cuman serat-serat-serat aja ini juga cuman serat-serat-serat aja oh ini terlalu longgar nih berarti kita harus kecanggiin dikit biar jadi serat dikit oke sekian dari saya mungkin oh iya ini juga ada ini kan dia gear nih di sumbu Z itu dia gear gear ke atas lebih baik pakai gemuk ya eh apa ya bahasa biasanya apa ya ya saya tahu sih itu gemuk ya ini harus kalian gemukin lalu setiap bearing ini kalian kasih oli oli mesin aja oli mesin motor biar bagus yang pakai minyak ya karena kalau minyak itu kurang kurang awet ini minyakin 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 olin olin ya minyakin ini juga sama oke sekian dari saya seputar ini perintingan step jalan banget kan kalian caranya capek bikin terus filamen lagi dikit-dikitnya terus kebuangan percuma oh iya yang saya pakai ini adalah Anet A8 V2 oke sekian dari saya terimakasih sudah menonton kemasalahan dari perintingan step ke atas kemudian kemudian